ada wortel lobak halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan andy repon oke di video kita kali ini ketiga kalinya kita akan ke tempat service hp karena kemarin yang minggu lalu itu harus pesan barangnya terlebih dahulu ya jadi sekarang kita mau ambil hp nya ambil order nya maksudnya sekelan di service dipasang hp yang pecah untuk yang belum subscribe subscribe like komen andy repon saya doakan supaya panjang umur sehat bantu supaya channel kita berkembang oke salam andy repon saksikan terus channel andy repon pd ujung bu oh tekan ujung bu itu ada tukang bersih bersih juga bayar kartu kartu transportasi kita letakkan disini taruh sampai di stasiun ujung bu saya tidak pakai tripod karena agak ribet jadi hp gue pegang sampai di stasiun ujung bu 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 kita klik kembang tadi kita kembang ini masih banyak yang ngantri seperti biasa Oke kita tutup sampai di stasiun ujungku saya tidak pakai tripod karena agak ribet jadi HP gua pegang ini cukup ini di tutup jadi kita turun ini cuaca sangat sejuk agak grimis-grimis mengundang seker ya ini masih banyak yang ngantri seperti biasa Oke kita tutup ada wortel lobak dan itu ada kuda kita sudah berada di Taman ujungmu tepatnya di sebelah stasiun ujung sembuh turun ambil kanan jadi di Taman dan juga itu banyak Swap ya yang Swap ini jangan diinjak ini beri daun dan ini ada tanaman biasanya kembang-kembang ini juga nah itu kuda kedelai keledai oke saksikan terus Andi ekspot dan ini ada Taman Bro Andi repon teman-teman-teman tak keluar oke di sini juga ada wartel ya ini pakai koin atau kartu juga bisa pakai koin Oke Pro kita mau beli ketela bakar masuk mini stop 7eleven karena biar perut kita hangat oke kita makan telur ketela bakar menuju lorong dan ini pembangunan gedung sudah sampai tahap eh tinggi ya wah ini alat apa namanya untuk menaikkan barang udah berapa ton nih setelah ton ini mati nih Oh jadi dibuat baru lihat pembangunan di Korea jadinya safety ya di luar dikasih jaring-jaring biar apa namanya nggak jatuh kebawah seperti itu ini adalah pom bensin pom bensin kalau mengisi bensin dan solar dan harganya itu disini per liter bensin cuma 1763 won untuk solar 1599 nah itu harganya nah sangat murah ya kapan Indonesia mendapatkan harga bensin seperti itu sudah pernah tapi dahulu kalau sekarang mahal mau nyebrang kita mau nyebrang kamu nyebrang oke bagi kalian yang belum pernah ke Samsung Center di ujungku silahkan tonton video Andi Rebon ya Insyaallah agak ada petunjuknya di sini yang yang penting udah melewati pom ini tepat di depannya pom depannya LG ini ada perempatan 12340 nah perempatan kita menyebrang dan di sana oke saksikan terus Andi Rebon ya jangan lupa like subscribe dan dan komen Terima kasih Oke Cok Salam dan Cok sekalian ah ini kebetulan ada kampanye di sebelah sini itu mobil itu mobil kampanye dan soalnya bulan depan tanggal 9 ada pemilu di Korea jadinya kampanye itu tidak seperti di Indonesia ya bikin panggung dangdutan terus apa namanya konser tidak kalau di sini cuma sosialisasi di mobil di jalan-jalan dan itu yang turun langsung itu kayaknya enggak ada tim cuma apa namanya langsung yang mencalonkan diri seperti itu banyak ntar-ntar kalau ada lagi ini di perempatan menu satu ya ntar-ntar ada lagi ntar biasanya seperti itu saya pati lo Cok itu ntar ada kampanye di situ nah itu calonnya itu ya oke 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 Bro udah selesai udah selesai HPnya dan kita mau pulang pulang tapi kita mau jajan dahulu keluar 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 bro luar kalau ntar-ntar pas kotaknya jono masih lagi gitu kalau ntar foto nih tak enggak tadi enggak ada fotonya tapi sekarang udah jadi HPnya karena di dalam enggak boleh rekam enggak boleh bikin video ada peraturan tersendiri oke nanti Cok foto Cok foto ini ngarep kone Cok foto ini ngarep kini loh koto Samsung Center gitu ya mau foto ambil buat tunnel ya ya ya